Arus penumpang Nataru di Pelabuhan Yosudar Soambon 2023 melonjak 43 persen Arus penumpang yang melewati Pelabuhan Yosudar Soambon hingga memasuki hari ketiga perayaan Natal tahun 2023 mengalami peningkatan hingga 43 persen dari tahun sebelumnya Demikian disampaikan Kepala Posko Nataru Pelabuhan Yosudar Soambon, Ian Asari saat memberikan penjelasan terkait jumlah penumpang yang menggunakan transportasi kapal laut milik PT Pelni di Pelabuhan Yosudar Soambon Dijelaskan Asari, dari data yang ada sampai dengan hari ketiga pasca perayaan Natal, jumlah penumpang yang menggunakan kapal laut mencapai angka kumulatif sebanyak 34 ribu lebih baik yang melakukan keberangkatan maupun yang datang ke kota Ambon Dikatakannya, untuk dermaga Pelabuhan Yosudar Soambon terhitung dari tanggal 26 hingga 27 Desember 2023 jumlah penumpang yang naik atau berangkat sebanyak 11.513 sementara yang datang atau turun di Pelabuhan Yosudar Soambon sebanyak 12.578 untuk Pelabuhan Selamat Riyadi penumpang yang naik atau berangkat sebanyak 4.664 sementara penumpang yang tiba atau turun di Pelabuhan Selamat Riyadi sebanyak 4.206 dan Pelabuhan Dr. Siwa Besi Gudang Arang penumpang yang berangkat kosong sementara yang turun sebanyak 1.630 sementara daerah asal perjalanan terbanyak pada Nataru 2023 ini yakni Namlea, Sorong, Banda, Tual, Bau-Bau, Wulur, Sanana, Ambalau, dan Namrole sementara daerah tujuan perjalanan terbanyak pada Nataru 2023 ini adalah Namlea, Banda, Tual, Wulur, Molu, Ambalau, Makassar, dan Sorong untuk kapal yang tersedia menyinggahi Pelabuhan Yosudar Soambon hingga H plus 2 Nataru sebanyak 45 kapal dan khusus untuk tanggal 27 terdapat 3 kapal yang akan masuk ke Pelabuhan Yosudar Soambon masing-masing Dorolonda, Loser, dan Tata Mailau capaian kumulatif sekitar 34.594 jiwa capaian kumulatif saat ini jika dibandingkan dengan tahun 2019-2020 capaian mencapai 111 persen sekitar ada kenaikan 11 persen dan jika dibandingkan tahun 2020-2023 capaian persentase 143 persen berarti ada kenaikan sekitar 43 persen Sementara disinggung soal pengamanan selama pelaksanaan Nataru berlangsung di Pelabuhan Yosudar Soambon, kata Asari sejauh ini pihaknya berkolaborasi bersama dengan berbagai instansi terkait mulai dari RTNI Polri termasuk dari Dinas Kesehatan yang disiapkan pada pos Nataru sub indo by broth3rmax